Gue cuman bisa ngelus dada bro, miris banget. Kayak kejadian di Kalimantan tuh, ada seorang kakek yang udah gak ABG lagi menurut gue sih ya. Karena umurnya udah senja, bukannya dia bersyukur, bertobat. Karena untuk mengisi sisa-sisa umurnya, eh dia masih aja ngurusin nafsu bejatnya. Yang gak kalah gue geleng-geleng kepalanya nih ya, dia tegak mencabuli anak tangganya yang masih di bawah umur bro. Bahkan setelah ketahuan dia berusaha kabur sampe ratusan kilo. Dan akhirnya tim gabungan dari Macan, Resta dan Resmopolda Kalimantan Selatan berhasil meringkus kakek bejat tersebut. Kakek, yang adik nikmatnya gak seberapa, lo malah masuk penjara. Besen kita sebagai anak muda, buat kakek cepet-cepet tobat sebelum terlambat. Terima kasih salah, habis ini. Berapa balik cahaya. Pelaku pencabulan yang sempat kabur saat dikejar ditemukan. Lompat-lompat ke berbagai tempat, buron ini terdeteksi di luar provinsi. Tak kenal jauh jaraknya, tim Macanresta dan Resmopolda, Kalimantan Selatan bergerak. Perjalanan bakal menempuh tak kurang 400 km. Lintasi siang lewat tim malam, membelah ruas antar provinsi, juga membelah jalanan utar. 14 jam perjalanan, tim tiba di lokasi yang dituju. Kembali masuk kota, tim memburu pelaku. Tak berhenti bergerak, tim pastikan sasarannya kali ini tak dapat lagi mengelak. Dalam setiap langkah kaki, tim tak henti berkoordinasi. Pastikan tertangkapnya lelaki cabul ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Perkom Cey! Mau ke mana sih? Kelawang nggak? Nggak ke laung. Ke mana? Oh iya, mau ke mana? Mau ke laung mah, guys. Di dermaga ini, pelaku tengah dalam perjalanan kembali ke tempatnya bersembunyi. Kawasan pedalaman yang menuju ke sana harus ditempuh menyusuri sungai dan berjalan kaki 9 jam lagi. Tepat pelaku bejat ini ditangkap di sini sebelum ia berpotensi kabur lagi. Dari lokasi penangkapan, Charlie kakek 57 tahun di bawah untuk lebih lanjut diperiksa. Belum langsung ke Banjarmasin tempatnya lancarkan aksi penjatnya. Terlebih dulu pelaku di Belandang ke Polres Barito Utara. Diinterogasi pelaku akui, mencabuli anak bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Ia berdali lakukannya saat dalam pengaruh minuman keras. Terima kasih. Terima kasih. Selaku setelah diproses, sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun demikian memang sangat licin. Sehingga kurang lebih memakan waktu tujuh bulan baru berhasil di ringkus di wilayah Muara Tewek Altem. Nah dari hasil pemeriksaan interogasi pelaku sendiri, dia mengakui bahwasannya dia berpindah-pindah tempat karena dia takut. Di antaranya dia sempat disampit, pindah ke Palangka Raya, ke Sampit lagi, terus ke wilayah Batu Bua. Baru pada saat kemarin itu sempat ke wilayah Muara Tewek, ya alhamdulillah berhasil menangkap pelaku di mana setelah burun kurang lebih tujuh bulan, pelaku yang sempat baru saja turun dari kapal. Itu kalau mungkin teman-teman gabungan itu terlambat lima atau sepuluh menit, mungkin sudah lari lagi ke alham Batu Bua yang dari Tewek itu sekitar melalui jalur akhir kurang lebih enam sampai tujuh jam. Selanjutnya pelaku lanjut di bawah, untuk diproses lebih lanjut di Mapolresta Banjarmasin.